Saya kagum dengan Nikita Mirzani, terus terang. Nikita Mirzani adalah sosok pemberani dan jujur. Mungkin karena suka makan bubur. Dari dulu saya ngefans dengan Nikita. Jadi saya terima kasih sekali ya kepada Nikita Mirzani. Kamu the best. Kamu wanita di hati saya. Mulai pada hari ini, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Agama. Agama Kristen. Dan pada saat ini. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri. Saya menyatakan diri. Memeluk agama Islam dihadapan para saksi. Memeluk agama Islam dihadapan para saksi. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Allah. J Oy. större. Tuhanji. Pilihan alas. Pilihan alas. diez, buah. Tanji. Tuhanji. O. Anjifred уже koyin convergence di arahan750 kate mussturuh errand. Tuhanji. AbonCloudvisor. Al-Fatihah Sahabat beriman dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua Keluarga kita, sanak saudara kita Selalu sehat Di dalam lindungan Allah SWT Dideraskan resekinya Dan dimudahkan dari segala urusannya Sahabat hari ini Ada yang masuk Islam lagi Alhamdulillahirrobbilalamin Video saya ambil Dari channel Mu'alaf Center Yogyakarta Subhanallah di channel Mu'alaf Center Yogyakarta setiap hari Ada yang bersyahadat Ada yang ingin Dipimbing masuk Islam Nah di video terakhir Di channel Mu'alaf Center Yogyakarta ada Prosesi persyahadatan saudari Baru kita Yemima Nah sahabat mari kita dukung Channelnya, channel Mu'alaf Center Yogyakarta, kita dukung Dengan like, subscribe, dan juga share ya Dan kita bagikan video-videonya Ke media sosial yang kita punya Dan harapannya Mudah-mudahan channelnya semakin berkembang Dan viewernya semakin bertambah banyak Di satu sisi bisa kita lihat Pendeta Saifuddin Ibrahim Masih gencar sekali Kuar-kuar menistakan agama Islam Tetapi di sisi yang lain Justru realitanya Banyak sekali Para non-muslim yang kritis dan logis Berbondong-bondong masuk Islam Artinya visi dan misi Saifuddin Ibrahim Ingin mengkristankan Indonesia Dengan cara memurtadkan umat Islam awan Gagal total disini Ketika kita melihat realitanya Subhanallah walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Sahabat Di video ini pula Kita akan tampilkan Sebuah video hiburan Dari Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Sedang curhat disini Tentang seorang wanita Oke Kita simak dulu videonya Sebelum kita reaksen lebih lanjut Saya kagum dengan Nikita Mirzanit Terus terang Istri saya juga kagum Karena istri saya juga pemberani Nikita Mirzani adalah sosok Pemberani dan jujur Mungkin karena suka makan bubur Dari dulu saya nge-fans dengan Niki Jadi saya terima kasih sekali ya Kepada Nikita Mirzani Kamu the best Kamu wanita di hati saya Kamu the best Kamu wanita di hati saya Kamu the best Kamu wanita di hati saya Saya selalu mendoakan kamu Kamu harus memenangkan peperangan melawan si Nana Sihab Diam-diam Saifuddin Ibrahim ternyata ngefans kepada Nikita Mirzani Dan mengungkapkan isi hatinya Si Saifuddin Ibrahim ini dengan mengatakan Nikita Mirzani kamu the best Kamu wanita yang ada di hati saya Curahan hati Saifuddin Ibrahim yang diam-diam mengagumi Dan mengatakan bahwa Nikita Mirzani kamu adalah wanita yang ada di hati saya Oke sahabat kita tidak usahlah terlalu membahas detailnya ya Biarkanlah si Saifuddin Ibrahim kuar-kuar Tetapi cukuplah itu membuat kita sebagai orang Islam Kita jadikan sebagai seru-seruan saja Sebagai bahan lawakan dan sebagai hiburan Dan kita akan lihat ya Di Mu'alaf Center Yogyakarta hari ini Ada Mu'alaf baru Ada seorang gadis muda belia yang ingin dipimpin berjahadat dan masuk Islam Dengan datang langsung ke Mu'alaf Center Yogyakarta Oke sahabat mari kita simak video selanjutnya Sore hari yang dikuyur hujan Insya Allah hujan berkah Saya kedatangan seorang wanita Mbak siapa namanya? Yemima Cihesun Namanya unik ya Jarang ini namanya Iya Panggilannya Mbak Yemima Mbak Yemima datang ke sini Kemualaf Center Yogyakarta Ada paksaan? Tidak 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 Atas kayaknya nanda sendiri? Iya Atas kayak mawan sendiri Dengan niatan untuk masuk Islam? Iya Sudah yakin? Sudah Yakin Benar Iya yakin Alhamdulillah Alhamdulillah Saudari baru kita Bernama Mbak Yemima Datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta Apakah kedatangannya ke Mu'alaf Center Yogyakarta Ada paksaan? Sudah sangat jelas sekali Kita tahu Mbak Yemima ini datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta Minta dibimbing untuk bersyahadat dan masuk Islam Ditanya ulang Apakah Mbak Yemima ingin masuk Islam? Karena ada paksaan Dijawab Tidak ada paksaan Melainkan atas kemauannya sendiri Karena sudah yakin Di dalam Islamlah Agama satu-satunya Agama yang benar Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini saya Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama Yemima Jaherson Semarang 23 September 2000 Sebagai mahasiswa Agama terdahulu Tristan Dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran Dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa Dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa Mulai pada hari ini Mulai pada hari ini Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu Agama Agama Kristen Dan pada saat ini Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam dihadapan para saksi Memeluk agama Islam dihadapan para saksi Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Prosedur tetap yang wajib dilakukan oleh para calon mu'alaf ketika akan bersyahadat di mu'alaf center Yaitu harus membacakan surat pernyataan Atau ikrar Dimana disitu menyebutkan data diri atau identitas Nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, agamanya yang dulu Nah disitulah sudah dibacakan oleh saudari baru kita Mbak Yemima Yang memang berniat tulus Ikhlas ingin masuk Islam Dengan meninggalkan agamanya yang dulu Yaitu Kristen Dengan tanpa ada paksaan dari siapapun Tanpa ada iming-iming apapun Karena saudari baru kita ini sudah yakin Di dalam Islam Agama yang benar Inna dina'indallahil islam Sesungguhnya agama yang hak Di sisi Allah adalah agama Islam Nah inilah ya Surat pernyataan atau ikrar Ini untuk membuktikan bahwa saudari baru kita Mbak Yemima ini adalah bukan mu'alaf odong-odong Bukan mu'alaf abal-abal Ini adalah realita dan sesuai dengan kejadian Dimana persyahadatan dilakukan di mu'alaf center Yogyakarta Oke sahabat langsung saja kita ikuti Prosesi bersyahadatnya Mbak Yemima Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Hai kasih Mbak enggak siapa oke sih rasanya suarsana haru bisa kita saksikan setelah saudari baru kita Mbak Y Mima bersahadat ya sangat mantap sekali prosesi bersahadatnya dan setelah itu dipeluk oleh Jeliana Yasmin ya Jeliana Yasmin ini notabene adalah juga seorang mu'alaf subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar selamat datang saudari baru kita Mbak Y Mima di dalam kebenaran agama Islam inna dina inda Allahil Islam sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam sahabat mari kita doakan untuk saudari baru kita Mbak Y Mima mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam dan semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga menjalankan syariat-syariat agama Islam dan tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang non muslim yang kritis dan logis ya yang kritis dan logis di luar sana yang masih mencari kebenaran yang belum mendapatkan hidayah mudah-mudahan dengan prosesi bersahadatnya Mbak Y Mima ini terketuk hatinya bisa menginspirasi dan memotivasi kepada saudara-saudara kita yang non muslim tersebut agar secepatnya mendapatkan hidayah dan lalu berbondong-bondong masuk Islam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gimana perasaannya setelah masuk Islam lega senang juga campur aduk yang selama ini dipendem tapi ternyata udah di itu realisasiin ini kan satu keputusan yang besar ya yang keimanan Mbak Y Mima sendiri pribadi boleh nggak tanya titik balik atau turning poinnya gimana sampai Mbak Y Mima akhirnya aku nggak bisa nunggah lagi hari sekarang itu apa sih yang membuat Mbak Y Mima akhirnya titik memutuskan akhirnya memasuk Islam Iya yang pertama memang saya yakin kalau memang Tuhan itu cuma satu dari situ terus juga dari situ saya juga tambah yakin kalau ternyata yang agama saya sebelumnya itu itu memang ternyata itu jadi saya memang nyakitnya kalau saya kalau doa itu ya ke Allah aja gitu nggak ada yang lain gitu tidak ada pakai perantara ya iya nggak ada jadi memang Mbak Y Mima yakin bahwa pencipta itu cuma satu nggak banyak dikatakan sangat lega sekali ya dari Mbak Y Mima ini setelah bersyahadat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat karena apa yang beliau inginkan selama ini sudah terrealisasi sekarang membuat hatinya sangat lega sekali dan ketika ditanya apakah faktor yang menyebabkan Mbak Y Mima ini masuk Islam sangat jelas sekali disitu Mbak Y Mima mengatakan bahwa memang Tuhan adalah hanya satu ulhuallahu ahad katakanlah Tuhan Tuhan adalah ahad adalah isa Tuhan adalah satu bukan dua bukan tiga bukan seterusnya tetapi Tuhan hanya satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali ya logis dan simple sebenarnya ya mengakui bahwa Tuhan sang pencipta alam adalah satu kan ini keputusan yang besar ya mungkin di luar sana banyak teman-teman yang posisinya sama seperti Mbak Yami yang mau maju tapi takut yang mau mundur tapi nggak bisa gitu ya kira-kira ada nggak yang apa yang bisa memotivasi teman-teman untuk bisa berani untuk mengambil keputusan seperti Mbak Yami yang dari saya sendiri sih Mending jangan ditunda-tunda lagi buat ngambil keputusan buat masuk ke agama Islam ini karena memang nggak ada kesempatan kedua kali ya menurut saya karena kita juga nggak tahu hidup kita sampai kapan ke depannya nanti jadi ya udah mat kalau udah mantep langsung aja gitu Masya Allah ya untuk teman-teman yang masih ragu yang masih maju mundur takut gitu ya dari Mbak Yemima jangan menunda-nunda lagi karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan bisa jadi besok kita sudah dipanggil nggak sempat syahadat gitu ya jadi memang disegerakan lebih baik gitu oke pesan dari Mbak Yemima kepada saudara-saudaranya yang non-muslim yang kritis dan logis kalau sudah yakin dengan kebenaran Islam mengakui hanya ada satu Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta maka jangan ditunda-tunda lagi segeralah bersyahadat karena yang namanya ajal tidak tahu kapan datangnya segeralah bersyahadat sebelum ajal datang menjemput subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar sungguh-sungguh sangat mantap pesan dari saudari baru kita yang mu'alaf ini ya mudah-mudahan dengan prosesi bersyahadatnya Mbak Yemima dan juga pesan-pesan yang disampaikan segera membuka mata hati mengetuk hati para non-muslim yang kritis dan logis di luar sana agar segera mempergunakan akal sehatnya dan ketika yakin bahwa di dalam Islam adalah satu-satunya agama yang benar maka segeralah bersyahadat jangan ditunda-tunda lagi terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sahabat mudah-udahan bermanfaat terima kasih sahabat mudah-udahan bermanfaat yang melihat